Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar First World Day of Regional Anesthesia and Pain Medicine dengan tema Fascia Plain Block for Acute Pain Management. Acara ini adalah acara yang pertama kali diusungkan oleh Departemen Anesthesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknik Fascia Plain Block. Fascia Plain Block merupakan teknik inovatif dalam anesthesi regional yang menargetkan ruang di antara lapisan fascia yang bertujuan untuk menghasilkan blokade sensorik yang signifikan. Dan merupakan sebuah kehormatan bagi kita semua atas kehadiran narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah seorang dokter spesialis anestesiologi yang ahli dalam bidang pain management dan regional anestesi dengan berbagai pengalaman kerja dan juga pelatihan dalam bidang pain dan juga regional anestesi. Dan sebelum kita sambut dari narasumber kita pada pagi hari ini izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita. Dr. Muhammad Andi Pertono, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis manajemen nyeri konsultan, subspesialis anestesiologi regional konsultan, fellow of interventional pain management, magister kesehatan, merupakan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang memulai pendidikan dokter umum di Universitas Jenderal Ahmad Yanni Cimahi dan kemudian melanjutkan pendidikan spesialis anestesiologi dan terapi intensif di Universitas Pajajaran Bandung dan ketertarikan serta minat yang kuat dari beliau dalam dunia pain management dan juga anestesi regional, mendorong beliau untuk turut aktif dalam berbagai ilmiah pain management dan juga anestesi regional dan juga melanjutkan studi beliau sebagai seorang subspesialis manajemen nyeri dan anestesi regional di Fakultas Kepulauan Universitas Sasanudin, Makassar dan Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Muhammad Andi Priyartono, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis manajemen nyeri konsultan, subspesialis anestesi regional konsultan, kami persilahkan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Terima kasih banyak dokter atas kehadirannya pagi hari ini. Jadi, teman-teman sekalian, kita merupakan kehormatan besar bagi kita untuk menerima seorang narasumber yang luar biasa pengalamannya dalam bidang anestesi regional dan juga pain management. Baik dokter, sebelum kita maju ke materi, saya ingin bertanya sedikit dokter. Mengapa topik kali ini mengenai fascia plain block dokter? Oke, dokter Issyat. Jadi, begini. Beberapa tahun terakhir ini berkembang suatu ilmu anestesi regional yang sangat bermanfaat untuk acute postoperative pain dan juga untuk chronic pain. Jadi, teknik anestesi ini dia mengembangkan dari teknik anestesi regional sebelumnya. Baik. Jadi, ada baiknya kita sama-sama berdiskusi membahas bersama tentang fascia plain block. Fascia plain block. Baik, baik. Ini topik yang cukup menarik ya dokter ya. Karena mungkin bagi beberapa orang juga ini hal yang mungkin baru dokter ya, baru didengar ya. Sehingga topik kali ini cukup bagus ya untuk jadi ilmu dan juga keterampilan untuk kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada dokter Andi, dipersilahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih dokter Issyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam yang terbaik untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi bersama para dokter, para guru besar. Saya lihat di sini juga ada banyak guru besar yang hadir di sini. Jadi, kita akan membahas bersama tentang Facial Plain Block for Acute Pain Management. Jadi, sudah dibahas di awal saya dengan dokter Issyat. Kenapa kita perlu berdiskusi atau membahas mengenai ini? Karena memang teknik ini, sebenarnya dokter-dokter, saya yakin dokter-dokter sudah pernah melakukan teknik ini. Cuma kita akan bahas kenapa sih kita melakukan teknik ini dan seberapa simpel atau seberapa penting kita melakukan teknik Facial Plain Block ini. Sebenarnya Facial Plain itu apa sih dok? Jadi, itu yang memang timbul pertanyaan di otak saya pada saat kali saya membaca dan akan melakukan teknik apapun lah. Apakah itu Erector Spinal Plain Block atau Tep Block atau Pax Block. Sebenarnya Facial Plain itu apa? Dan adanya di mana di dalam tubuh kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa Facial Plain ini bisa menimbulkan analgesia? Ada apa di Facial Plain ini? Dan letaknya di mana saja sih di tubuh kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi, setelah saya diskusi lagi dengan guru-guru saya, saya membaca lagi. Ternyata Facial Plain ini letaknya ada di bagian besar tubuh kita. Jadi, dia itu sebenarnya adalah suatu connective tissue. Jadi, suatu jaringan yang di dalamnya itu berisikan nerve, muscle, dan juga pembuluh darah di hampir di seluruh tubuh kita. Dia fungsinya untuk mengikat. Mengikat bagian besar dari tubuh kita, juga termasuk tulang juga, juga termasuk otot juga. Dia mengikat supaya organ tubuh kita ada di tempatnya. Pastinya sangat elastis. Durabilitasnya juga tinggi. Makanya kenapa kita menempatkan, kalau dokter-dokter suka melakukan tap block atau pex block, kita menempatkan ujung jarum kita itu di antara fasia, di dalam fasianya. Sehingga pada saat kita memasukkan lokal anestesi, fasianya akan terbuka. Karena dia saking elastisnya dok. Elastis, namun juga kuat. Sehingga pada saat dia terbuka, kita mendeposit anestesi lokal di situ. Anestesi lokal itu dia akan spreading, dan akan merendam. Maksud kita adalah nerve kan? Merendam nerve yang ada di area situ. Jadi kerjanya regional, dia localized, memblok area yang akan terjadi suatu sayatan operasi atau fasia operasi di situ. Oke. Slide berikutnya. Di fasia ini, sangat besar ada sensory organ. Makanya kenapa? Begitu kita mendeposit anestesi lokal di situ, dia akan memblok sensasi nyeri. Jadi di proses transmisi dok, dia akan memblok, sehingga transmisi nyeri yang dihantarkan oleh serabut saraf tidak sampai ke susunan saraf pusat. Itulah kerja dari fasial plant block. Oke. Kita lihat di sini, fasial plant block itu dia teknik regional anestesi. Jadi di layer atau plane, kalau kita lihat ada gambar di sini, ada gambar di sini, kita di situ terdapat superficial fasia dan juga deep fasia tisu, organ deep fasia tisu. Jadi pada kebanyakan blok yang dilakukan pada fasia plane ini terletak di deep fasia tisu. Oke. Kita lihat di sini juga analgesia atau respon blokada nyeri itu bisa terjadi pada saat kita memasukkan obat anestesi lokal di situ, kemudian dia bekerja dengan menghambat transmisi nyeri yang disampaikan ke susunan saraf pusat. Oke. Ini juga disebutkan, ya sama, menginterrupt transmisi dari nyeri. Kemudian tidak hanya nyeri, mekanikal, thermal, and chemical, sinyal-sinyal chemical di blok juga. Kemudian memblok komunikasi antar branches dari susunan saraf pusat. Kemudian juga obat yang bisa dipakai itu tergantung dari obat yang ada di tempat dokter bekerja. Bisa dokter menggunakan bupifakain, bisa menggunakan ropifakain, atau bisa menggunakan lidokain. Cuma nanti kita akan bermain di konsentrasi dok. Bedakan antara analgesia dan anesthesia. Kita tidak butuh anesthesia, kita hanya butuh analgesia. Jadi kita lihat konsentrasi yang akan diberikan pada pasien. Nah ini tadi, untuk jaras nyerinya, sensasi nyeri akan dibawa, dihantarkan oleh serabut. Bisa serabut A-A delta, dan serabut C. Kemudian bupifakain, atau ropifakain, atau obat anestesi lokal, dia akan menghambat sinyal tersebut. Nah, bagaimana bekerjanya? Kalau kita lihat gambar di sini, ini pada peg blok. Di atas ada peg minor, di bawahnya ada peg mayor dan peg minor, kemudian ada rips, di atasnya ada fascia plane. Jarum kita masukkan ke fascia plane tersebut, dan kita deposit anestesi lokal. Kita deposit anestesi lokal, di gambar sebelahnya, kita terlihat dengan mendeposit anestesi lokal, fascia yang tadinya tertutup, atau hanya satu layer, dia akan terbuka. Karena memang fascia itu, kerja awalnya dia sangat elastis, dan juga bisa bergesekan. Dia akan mengikuti perkembangan atau apa ya, dia akan mengikuti apabila jaringan yang diikatnya dia akan membesar, dia akan mengikuti. Dia sangat elastis. Sekarang kita deposit anestesi lokal di dalam fascianya, dia akan bulk, kalau kita lihat di sini, dia akan membesar. Dia akan membesar, karena deposit anestesi lokal. Namun, karena dia sangat elastis, nanti pada saat anestesi lokalnya sudah sesuai durasinya sudah hilang, dia akan kembali ke bentuk aslinya. Pertamanya, dia akan membesar, bucking, dan dia akan menekan anestesi lokal itu, dia akan masuk berdifusi. Berdifusi ke fascia, kemudian dia akan berdifusi juga, dan akan menetap di ruang interstisial compartment, dan dia akan juga ada anestesi lokal yang akan diserap pada akhirnya ke sistemik. Nah, inilah yang membuat anestesi lokal kita atau blok fasial kita bekerja. Dokter-dokter semua. Jadi, ini yang membuat sangat, sangat, apa, simple. Dulu, kita memblok, kita sibuk mencari nerve. Dari mulai yang awalnya, kita blind teknik, blind teknik itu kita tidak menggunakan ultrasound, kita juga tidak menggunakan nerve stimulator. Kalau saya belajar sama guru-guru saya zaman dulu itu, benar-benar anatominya kuat dok. Jadi, pakai penggaris dihitung, saya belajar dari guru saya, penggaris dihitung berapa sentimeter ke samping, berapa sentimeter ke bawah, dan suntik di situ. Nah, itu blind teknik, dan keberhasilannya kita tidak pernah tahu. Kemudian berkembang, ada nerve stimulator, kita semakin tahu dengan kita menggunakan stimulator saraf, semakin dekat ujung jarum kita ke nerve, nanti ada twitch yang terjadi. Dan sekarang ada ultrasound guided. Kemudian dengan ada ultrasound guided, kita lihat nerve. Kadang waktu saya dulu, saya ingat belajar sama guru-guru saya, saya nggak bisa lihat apa-apa dok. Yang dilihat itu, kalau di ultrasound itu hanya hitam dan putih. Apa yang mau dilihat? Nah, itu butuh pembelajaran, kita butuh jam terbang, kita terus mencoba, dan pada akhirnya sekarang ada facial plane. Facial plane ini kita hanya melihat layer-layernya saja. Facial plane-nya ini yang akan kita nanti deposit oka anestesi di situ. Jadi, kita tidak perlu mencari saraf lagi. Jadi, diharapkan dengan teknik ini lebih mudah, lebih bisa diaplikasikan, dan lebih safety untuk pasien kita. Saya ambil jurnal ini tahun 2022. Ini ada suatu jurnal yang mengatakan mengapa sih kita harus menggunakan facial plane block untuk pasien-pasien post-abdominal surgery. kalau dilihat di sini, major abdominal surgery itu dapat menimbulkan nyeri yang sangat hebat post-operatif. Tantangan buat seorang dokter anestesi. Kita mau pakai apa? Kita hanya pakai intravenous, padahal nyerinya sangat hebat, dan juga nanti kalau dari beberapa literatur, kemungkinan untuk menjadi chronic pain-nya semakin besar. Apabila nanti terjadi suatu chronic pain, akan susah untuk ditanggulangi, chronic pain. Acute pain yang menjadi chronic pain itu lebih susah ditanggulangi. Timbulah ada dulu thoracic epidural analgesia. Zaman dulu saya juga belajar thoracic epidural atau lubat epidural untuk dikombinasikan dengan obat-obatan intravena sehingga nanti pasca operasinya pasien mendapatkan analgesia pasca operasi yang sangat baik. Dan memang menyaksikan menjadi gold standar. Namun, seiring perjalanannya, thoracic epidural ini banyak yang tidak melakukan atau karena memang tekniknya dirasa sulit, kemudian banyak komplikasi, kemudian kalau kita akan melakukan suatu thoracal epidural atau melakukan suatu epidural, kita harus memeriksa apakah faktor koagulasinya bagus atau kondisi jantung pasiennya bagus, itu menjadi suatu hambatan buat kita. Makanya saat ini adalah suatu teknik baru yang dinamakan facial plane block yang lebih aman, lebih mudah dilakukan, dan kemudian efek sistemiknya juga lebih sedikit, namun efektivitas analgesia terhadap pasien sangat baik dari beberapa literatul yang ada. oke, kita lihat ini ada guidelines-nya, ada suatu perbandingan antara yang atas thoracal epidural analgesia, itu kalau thoracal epidural analgesia kita bisa menggunakan single catheter, kemudian bisa dengan landmark prosedur, tapi kontraindikasi pada pasien-pasien koagulopati dan sepsis. kemudian ada risk-nya, safety-nya. Kalau kita lihat safety-nya, dia bisa terjadi hematom, abscess, kemudian apabila terjadi hypotension pada pasien-pasien yang memang jantungnya bermasalah, itu sangat berbahaya, namun efeknya masih menjadi gold standard postoperative pain relief. Dan bagusnya dengan epidural itu dia somatic and visceral analgesia. Dia memblok somatis dan juga memblok nyerih visceralnya. Kemudian pada blok-blok yang ada, yang saat ini fasial plane block adalah rectus sheet block, kemudian transverse abulum inis plane block, erectospinal plane block, quadratus lumborum block, itu semua di fasial plane. Ini blok-blok yang ada di abdomen di fasial plane. Dan efekasinya baik, namun memang dia tidak provide somatic and visceral. jadi dia hanya di wall abdomen saja. Hati-hati, dia hanya di wall abdomen saja. Jadi kita harus mengkombinasi dengan obat-obatan intravena lain. Tapi dari penelitian-penelitian yang ada semua sangat baik hasilnya. Dan pasien membutuhkan opiat atau obat-obatan pasca analgesia yang sangat sedikit dan kemudian mobilisasi pasca operasinya baik. Itu yang kita nilai saat ini untuk supaya mobilisasi pasca operasinya baik dan juga pasiennya puas dengan teknik yang memang kita kuasai dengan mudah. Tidak sulit. Oke. Ini juga ada blok contoh-contohnya. Fasial plane blok dari beberapa literatur kita bisa lakukan dari ketinggian dari cervical terasik dan abdominal wall. Untuk yang di trungkus. Bisa juga kita lakukan juga nanti di ekstremitas inferior dan ekstremitas superior. Ada beberapa pengembangan lagi blok lagi blok fasial plane lagi blok lagi itu pengembangan yang sekarang ada. Ini contoh-contohnya kita bahas mengenai erectospinal block erectospinal block ini bisa dilakukan tadi bisa disertikal bisa ditorakal bisa di lumba. Namun yang disarankan oleh beberapa ahli dan literatur adalah torakolumba karena memang evident base-nya ada kemudian keberhasilan yang juga baik dan kemudian literatur-literatur yang ada juga banyak penelitiannya juga baik. Di kami di Universitas Pajajara di Rumah Sakit Hasan Shadikin juga sudah banyak melakukan penelitian-penelitian tentang ISP blok dan hasilnya sangat memuaskan baik. Saya tidak akan mengajarkan karena ini bukan workshop ya apa namanya teknik-tekniknya ini sesuai dengan literatur. Ini erectospinal block ada di cervical kemudian ada di terakal kemudian yang di lumba. berdasarkan British Journal Anastasia tahun 2023 dibilang erector spina block itu ultimate plane A block block yang memang sangat disukai. Jadi kalau kita merencanakan suatu analgesia pasca operasi ini menjadi ISP block itu menjadi apa favorit lah yang akan kita terapkan karena bisa dilakukan misalkan ada operasi di daerah torakal mame ISP bisa dilakukan abdomen apalagi ISP bisa dilakukan di daerah tulang belakang ISP bisa dilakukan karena memang dia memblok rami posterior dan ventral jadi blocknya sangat baik disini juga di apa di diagramnya bisa dilakukan cervical thoracic lumbar dan sakral namun perlu analisis lebih lanjut perlu penelitian lebih lanjut ya oke kemudian ini erector spinal block dari jurnal tahun 2020 dibilang disini jadi sangat bermanfaat sekali untuk pasien kita lihat yang di highlight untuk menurunkan post operatif visual analog score dan menurunkan konsumsi dari obat-obatan opiat fentanyl morfin petidin atau yang lain-lain kemudian kalau dilihat dari jurnal ini mereka meneliti untuk post operatif pain management pada pasien-pasien after cardiac surgery nah jadi pada pasien-pasien after cardiac surgery dilakukan ESP block ternyata superior analgesianya kemudian numeric rating scalenya terblok dengan sempurna dan menurunkan kebutuhan opiat pasca operasi kemudian PECS block PECS 1 dan PECS 2 block disini ada ilustrasinya kita memblok di mana saja di fasial plane-nya ada gambar yang sebelah kanan fasial plane-nya di antara pectoralis mayor pectoralis minor itu PECS 1 kemudian pectoralis minor sama seratus anterior muscle itu juga PECS 2 sangat bermanfaat untuk pasien-pasien dibilang untuk operasi breast surgery untuk operasi MAME menurunkan kebutuhan opioid dan juga mual muntah pasca operasinya sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak digunakan block PECS nah ini juga ada jurnal tondur 2020 juga nah ini reduce nausea and vomiting kemudian combine PECS 1 and PECS 2 block provide superior post operatif analgesia comfort jadi comfort analgesia yang baik untuk pasien karena dengan dikasih opioid dalam jumlah yang banyak memang nyerinya hilang tapi komplikasinya yang ada jadi dengan pengurangan jumlah opioid pasca operasi komplikasi yang terjadi juga semakin sedikit oke ini juga efekasinya di jurnal kardiotrasik and vaskular anesthesia bilateral PECS 2 block menurunkan konsumsi opioid dalam 24 jam ini retrospective study analisis dibilang juga sama analgesianya baik dan menurunkan konsumsi opioid nah kemudian ada 100 anterior plane block jadi kita bisa lakukan juga di otot 100 anterior fascia yang membungkus otot 100 anterior dan latis semus dorsi juga membungkus costa rips costa ini untuk fraktur costa untuk operasi thoracotomy ini sangat baik juga dibilang disini pada pasien-pasien yang dilakukan elective thoracoscopy dibilang signifikan menurunkan visual analog score kemudian juga less atau sangat sedikit menggunakan morfin dan tramadol rescue during 8 jam sampai 24 jam pasca operasi single injection superficial 100 anterior plane block ini seperti kalau dulu kita melakukan ini dulu saya pernah belajar para vertebral block hampir sama seperti itu jadi block kodenya unilateral dan juga sesuai dengan segmen yang akan kita block nyeriga nah ini masuk ke abdomen kita ada tape block saya waktu itu pertama belajar tape block itu waktu saya sebelum sekolah di Jakarta sama Prof Darto saya waktu itu sama Dr. Deddy kami belajar sama-sama di Unpatsini kemudian saya belajar lagi ke Jakarta sama Prof Darto sama teman-teman di Jakarta terima kasih ini waktu itu awal-awal keluar tape block waktu saya belajar dan sekarang ternyata penggunaannya sangat besar dokter-dokter semua dan karena gampang dilakukan dan efektif pasien-pasien juga 24 jam pas operasi tidak merasa nyari gampang dilakukan kami disini juga melakukan residen-residen hampir semua melakukan pada pasien-pasien abdomen semua melakukan karena memang efektif sekali dalam menurunkan nyeri pasca operasi dan penggunaan opioid yang sangat sedikit dibilang disini juga di jurnal tahun 2019 dibilang disini pain relief sampai 108 hari average sampai patient kondilnya oke jadi pain reliefnya sangat baik sehingga kalau pada pasien-pasien yang tidak menggunakan tape block dia sampai 2 bulan 3 bulan pasca operasi dia akan datang lagi ke rumah sakit karena mengeluhkan nyeri yang tidak tertangani nyeri yang tidak tertangani pada saat fase akut itu akan menjadi chronic pain dan menata laksananya juga sangat sulit nah tape block ini tidak hanya bisa dilakukan untuk acute pain untuk chronic pain juga bisa dilakukan ini di jurnal ini pada pasien-pasien yang chronic pain dia datang lagi dengan abdominal pain mengeluhkan abdominal pain dan juga dibilang disini dia bisa menjadi suatu diagnostic block jadi untuk mencari apakah nyerinya dari organ viseralkah atau organ somatis jadi dari wall abdomen atau dari organ viseral jadi kita bisa untuk diagnostic block ini tape block juga ini ada beberapa jurnal juga sama dia menggunakan levo bupivakain dan juga menggunakan bupivakain jadi kekuatan blocknya dan juga kebutuhan analgesia fascia operasi ini juga sama ada block di fascia plane di torakal dan juga ini pada pasien-pasien ICU dilakukan block di otot pektoralisnya di fascia pektoralisnya kemudian pada akhirnya si pasien-pasien bisa lebih gampang diekstubasi oke juga fascia plane block untuk breast surgery sama semua kemudian application dari Pax 1 Pax 2 block kemudian 100 plane block erectospinal block jadi sudah banyak dilakukan oleh teman-teman dokter semua oke jadi yang akan dititikberatkan oleh saya disini adalah fascia itu bukan hanya organ dead tissue bukan hanya organ yang tidak berguna dokter-dokter semua jadi setelah kita pelajari lagi fascia itu sangat berguna karena memang fascia itu dia organ pengikat yang di dalamnya kaya akan nerve kaya akan pembuluh darah sehingga kita masukkan obat anestesi lokal ke situ dia akan memblok nyeri dan sangat berguna untuk pasien-pasien kita sangat mudah dilakukan mudah dicari dengan teknik ultrasonografi kemudian kita menggunakan obat anestesi lokal kita bisa memblok dengan excellent pasiennya pasca operatif analgesianya dan juga terakhir untuk pasien-pasien kita sangat bermanfaat mereka comfort mereka tidak merasa nyeri dan dapat pulih dengan lebih cepat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak dokter Andi atas pencerahan dan juga ilmu yang baru buat kita semua disini ini merupakan topik yang sangat menarik fascia plane block for acute pain management disini kita membahas tentang blok teknik regional yang bisa menjadi salah satu upaya dalam pemberian analgesia baik untuk rekan-rekan sejawat dokter sekalian ada yang ingin bertanya dipersilakan untuk menulis di kolom komentar chat dipersilakan izin mungkin dokter sambil jalan menunggu pertanyaan dari peserta webinar mungkin ini sedikit menarik menjadi hal yang baru bagi saya juga sebenarnya dok untuk blok ini sebenarnya bagaimana dok cara tahunya bahwa blok ini bisa berjalan pada pasien tersebut setelah kita memberikan teknik blok tersebut dokter cara menilainya dokter oke jadi memang beberapa karena ini kan bukan anestesi jadi fasia plane block itu adalah analgesia dokter-dokter semua jadi analgesia beda dengan anestesi jadi harus dikombinasi dengan ajufan atau anestesi yang lain misalkan dengan anestesi umum nah pertanyaannya adalah saya ngerti barangkali kan kita sudah di anestesi umum kemudian kita blok pada saat pre-operatif atau pada saat fasia operatif kita bisa blok fasia plane blocknya nah kita blok disitu cuman gimana caranya kita bisa tahu apakah blok ini berjalan atau tidak satu latihan 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 dan latihan semakin sering kita melakukan kita akan tahu karena kita hanya menggunakan ultrasound kita hanya melihat layer fasia itu dia akan kuncinya adalah gini layer fasia itu dia akan terbuka dengan mendeposit obat anestesi lokal dia akan terbuka itu kunci pertama kalau memang yang terdorong adalah organ di bawahnya atau organ di atasnya hati-hati itu belum masuk ke fasia itu masih ada di muscle masih ada di otot biasanya atau di organ lain kalau dia tandanya ada di fasia dia akan balk dia apa tadi dibilang akan melebar dan dengan tekanan disitu oleh tekanan dari anestesi lokal disitu dia akan berdifusi dari nerf baik jadi memang dia ini harus dibedakan juga dengan tujuannya bukan anestesi analgesia dan sebenarnya untuk blok ini untuk onsetnya untuk tercapai setelah pemberian blok dan bisa mencapai analgesia itu kira-kira bisa berapa lama dok itu tergantung dari onset of action dari obat-obat anestesi lokal yang akan kita pakai jadi balik lagi jadi itu bukan ke teknik baliknya nanti ke farmakologi farmakologi obat yang akan kita pakai obatnya mau apa nanti termasuk durasinya juga durasinya akan berapa lama tapi durasi dari beberapa obat anestesi lokal ini apabila disuntikan ke dalam fasial plane hati-hati padahal kita tahu bupik pakain bisa hanya 2 jam 4 jam gitu kan durasi anestesi durasi analgesia bisa sampai 24 jam bahkan 48 jam tanpa penambahan obat ajufan apapun nanti kita bisa nguliknya dimana mau pakai ajufan atau kita masukkan katheter katheter supaya kita bisa masukin lagi obat kita top up lagi jadi memang balik lagi ke durasi dari obatnya berarti balik lagi ke farmakologi pada ujungnya untuk durasi bisa mencapai analgesinya tadi dan mungkin ini juga menarik saya juga ingin bertanya sedikit mengenai tab block untuk misalkan pada operasi laparotomi post-op mungkin dari tim akan melakukan teknik block melakukan tab block dan setelah dilakukan apakah itu cukup sebagai analgetik tunggal atau mungkin harus dikombinasi berarti ini lebih luas lagi yang tadi masuk ke teknik regional anesthesia tekniknya kemudian tadi farmakologinya kemudian ini pengembangan lagi ke pain management pain management pain management jadi kita balikin lagi block tape block itu dia memblok apa sih nyerinya nyeri apa dia hanya memblok wall abdomen berarti dia nyeri somatis bagaimana dengan organ visceral yang ada di dalamnya ada disitu ada usus disitu ada liver disitu ada ginjal kita operasinya laparotomi eksplorasi eksplorasi laparotomi disitu ada nyeri visceral nah seperti tadi ada bagan dibilangkan dia tidak memblok kuat nyeri visceral dan nyeri somatis dia hanya wall abdomen saja sehingga harus dikombinasi dengan obat-obat yang bisa memblok nyeri visceral dikombinasi dengan opiat kemudian ada inflamasi disitu bisa dikombinasi dengan anti-inflamasi jadi pada akhirnya multimodal anal gesia jadi memang pada ujungnya balik lagi ya dok ya walaupun memang kita menggunakan blok tapi itu tidak menutup kemungkinan yang visceral juga tetap ini ya dok ya jadi pada ujungnya balik lagi ke multimodal baik-baik kemudian ini ada pertanyaan dok dari salah satu peserta dok ya untuk tab blok dokter untuk tab blok sendiri ini sebenarnya apakah boleh dok dilakukan pada pasien dengan peritonitis dokter post-op dokter oke berarti kita masuk lagi nih sekarang kacamatanya dibuka lagi masuk lagi ke peritonitis apa sih yang terjadi pada peritonitis kan suatu kebocoran dari usus yang bisa nanti menimbulkan infeksi pada wall apa di dalam abdomen infeksi kan peritonitis sebenarnya bloknya sendiri kan kita lakukan di fasia di fasia di plane jadi dia fasia itu pengikatnya jaringan pengikatnya yang ada isi dari fasia itu tadi kan nerve ya yang akan menuju ke localized di daerah peritonium atau di abdomen jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa asal kita lakukannya benar di transversus abdominis plane benar-benar di fasia di transversus abdominis plane bloknya jangan sampai jarum kita itu nembus lagi ke dalam ke organ visera kadang karena kita tidak menggunakan ultrasound atau kita tidak bisa melihat jarum tidak bisa melihat jarum kita dari USG jarum kita itu sebenarnya ujung jarumnya sudah nembus dari fasia transversus abdominis plane-nya dia masuk ke peritonium dia masuk ke usus itu yang tidak boleh terjadi tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak sangat boleh karena fasia operasinya nanti akan sangat nyeri sekali fasia operasi laparata mesoklorasi itu nyerinya sangat hebat jadi kita bisa gunakan tape block ini dikombinasi dengan teknik yang lain atau obat yang lain baik-baik baik-baik oke ini cukup menarik untuk tape block sendiri kemudian ini ada lagi pertanyaan boleh dibukakan kembali untuk kolom chatnya ada pertanyaan kembali baik untuk penggunaan fasia plane block dokter apakah ada batas usia dalam penggunaannya dokter apakah pada seperti infant atau begitu boleh dilakukan ya pertanyaannya bagus nih kadang kita suka bukan takut berhati-hati untuk menangani pasien-pasien bayi barutama neonatus infant sampai pediatrik pada pasien-pasien bayi dan pediatrik kalau pertanyaannya boleh atau enggak boleh karena kan fasia itu pada saat kita lihat dia ada di tubuh kita itu jadi boleh cuman yang hati-hati adalah fasia pada bayi kadang dia masih belum terlalu kuat jadi mudah ditembus baik kemudian dua anatomical anatomical pada bayi kalau kita lihat secara ultrasound bisa sedikit berbeda dengan anatomical orang dewasa baik dua eh tiga yang terakhir adalah dosis obat hati-hati dosis obat baik hati-hati dengan apa namanya komplikasi dari obat anestesi lokal kalau terjadi suatu overdosis dari obat anestesi lokal benar-benar dihitung maksimum dosnya berapa dari anestesi lokal jadi kalau pertanyaan bisa atau tidak bisa tapi perhatikan maksimum dosnya tetap perhatikan dosnya beda ya dok dengan dosis dewasa dan juga bayi ya dok dan untuk bayi tadi dok maksimal mungkin seberapa usianya dokter boleh tidak ada masalah oh baik kita bisa melakukan regional anestesi pada apa cuman sorry di garis bawahi hanya untuk ekspert hanya untuk ekspert di garis bawahi ya harus terlatih dan kemudian kalau bisa ada yang mensupervisi jadi kalau residen saya ya belajar dari yang dewasa dulu kemudian nanti kita pediatri anak apa apa infa apa anak usia sekolah kemudian pediatri kita bertahap belajarnya baik ya jadi memang harus hati-hati dok ya terutama untuk pasien pediatri ya dok ya dan balik lagi memang harus ekspert ya dok ya untuk kita-kita jangan jadi bahan coba istilahnya ya baik-baik kemudian dokter untuk tadi ya berarti balik lagi ke infan itu adalah perbedaannya ada anatomis dan juga dosis obatnya ya dok ya dosis obatnya baik mungkin kita cari satu lagi mungkin ya pertanyaan lagi mungkin boleh dibuka kalau menaruh chat kolom chatnya kolom chatnya oke mungkin dok ini ya dok ya dokter dalam melakukan blok baik itu tab blok ISP dan juga mungkin kesalahan-kesalahan yang perlu kita perhatikan dokter jangan sampai itu terjadi pada pasien dan hal-hal yang tidak diinginkan kira-kira bagaimana dok satu sering berlatih sering berlatih ya sering berlatih dua setelah kita bisa berlatih sebenarnya harusnya dibalik nih baca dulu baca dulu supervisi ya kemudian sering berlatih ya cuman saya sempat diskusi nih sama guru saya nih sama dokter Deddy gimana sih cara ngajarin yang paling bener buat orang Indonesia karena kalau disuruh baca dulu dokter Yusuf ngerasain baca buku segini apalagi regian anestesi kan ya dok ya saya juga merasakan lah sulit apalagi textbook ya mau baca tapi jadi sekarang harus sering melihat dan sering melakukan semakin sering kita terpapar oleh apa alat-alat regian anestesi terpapar oleh dengan ultrasound terpapar oleh nerve stimulator kemudian kita mengerjakan pasien jangan pernah takut akan kegagalan kegagalan itu adalah hanya sukses yang tertunda jadi jangan pernah takut gagal kita lakukan aja tapi nanti ada supervisi dari kami dari kita ya kita lakukan makanya kenapa untuk dokter-dokter anestesi yang ada di daerah atau untuk ya dokter-dokter yang tidak terpapar yang mereka susah untuk belajar ke Jakarta ke Bandung atau ke kota besar untuk kegagalan anestesi bisa undang kami kami akan datang ke tempat dokter-dokter dan kita akan belajar bersama dokter-dokter lakukan saya akan supervisi itu yang sekarang pengen kita apa kita lakukan gitu dokter-dokter semua lakukan di tempatnya dokter-dokter SIP-nya ada pasien-nya pasien dokter kita akan supervisi jadi jangan hanya ikut apa ya ikut workshop terus kemudian gak melakukan pulang ke rumah lupa jadi harus sering melakukan ya tapi harus ada supervisi jadi intinya adalah orang Indonesia itu tarik buka USG coba nyalain USG-nya taruh probenya di mana suntik itu orang Indonesia jangan maksudnya ya kita kalau kita dijali dengan teori yang terlalu banyak nanti over ini jadi kita harus berani melakukan caranya gimana ayo kita sering melakukan tapi dengan supervisi dengan supervisi ya baik ya pada ujungnya memang kita harus sering mencoba sendiri juga dok ya betul bukan sekedar menimbun teori-teori tapi tidak berani mencoba gitu dok ya intinya ya ya benar sekali tapi dibalik itu juga kita harus cross-check juga dengan teori harus selalu baca teorinya karena biar bagaimanapun ilmunya ya ada di literatur ada di mana atau sekarang bisa lihat Youtube Youtube bisa juga banyak itu apa literatur-literatur benar baik-baik luar biasa sekali kemudian dok ini menjadi hal yang menarik juga dok untuk komplikasi dok sebenarnya dari tindakan blog ini kira-kira apa yang paling sering terjadi dok dan bagaimana kita cara menanggulanginya dok ya komplikasi yang paling sering terjadi untuk fascia plain block adalah false root oke ya false root jadi ujung jarum kita tidak ada di dalam fascianya di within fascia tidak di dalam diantara dua fascia tadi jadi either dia di atasnya atau di bawahnya itu yang paling sering terjadi oke jadi kalau komplikasi yang lebih serius ya bisa ajalah ada hematom atau kalau kita melakukannya di abdomen organ visceralnya tersuntik atau tertusuk itu bisa terjadi cuman yang paling sering adalah false root jadi blog kita tidak jalan oh iya caranya gimana sering menggunakan USG sering melihat sering melakukan nanti pasti akan bisa lama-lama paham sendiri dok ya pada ujungnya baik lagi ke latihan dan ini dok saya ingin lagi balik ke tab block ya dok ya untuk tab block sendiri ini jika memang sewaktu kita masuk ya tidak cuma tab block kita coba masukkan jarumnya dan terus waktu kita injeksi masuknya ke muskular dok itu apakah berbahaya ya dok oke jadi berarti kan false root jadi intramuskular injection dibilang berbahaya saya tidak berani bilang enggak tapi tidak terlalu berbahaya lah paling disitu yang paling ditakutkan barangkali di muscle itu kan ada pembuluh darah atau apa jadi kalau kita dosisnya terlalu banyak bisa terjadi ya apa overdosis dari anestesi lokal tapi ya itu jarang lah sangat terjadi ya paling hematom dan pada akhirnya dari muskulus itu nanti dia akan terserap oleh sistemik abad anestesi lokalnya terserap oleh sistemik baik jadi memang dikatakan berbahaya juga belum bisa dibilang ya dok itu berbahaya iya cuman alangkah baiknya kita melakukan dengan persiapan dan kita lakukan dengan baik karena dibilang tidak berbahaya juga nanti salah baik ya dok kemudian dok satu lagi mungkin terakhir apakah blok itu bisa sampai menyebabkan nerve injury dokter oke nah ini yang tadi kenapa kita perlu belajar fasial plane blok pada saat kita dulu belajar anesthesia atau analgesia pada nerve blok itu bisa terjadi kita kan harusnya memblok ujung jarum kita itu ada di sheetnya di selubungnya tidak di perineural atau intranural yang paling baik itu intranural itu bisa terjadi pada saat kita blok nerve nah untuk fasia nah ini kenapa kita perlu belajar fasia yang komplikasi tadi pada kita ngeblok nerve itu bisa dihindari pada fasial plane karena kita ngebloknya di fasia tadi dan dia akan spreading berdifus untuk ngeblok nerve yang ada nanti di sepanjang fasial tadi baik jadi lebih bisa dihindari jadi plane blok ini cenderung lebih aman dibanding neural blok tadi sebenarnya ini topik cukup menarik dan juga cukup luas kalau dibahas dan memang ini juga salah satu perkembangan ilmu dalam bidang anestesi dalam regional terutama mungkin ini cukup menarik pertanyaan dari beberapa rekan sejawat kita sekalian oleh karena keterbatasan waktu mungkin yang tadi hanya bisa dibatasi beberapa pertanyaan dok ya nanti apabila memang ada yang ingin bertanya kembali bisa diberikan pertanyaannya di luar forum dan nanti kita akan bantu jawab setelah kegiatan acara pada pagi hari ini mungkin saya ucapkan terima kasih banyak dokter Andy atas waktunya telah menyempatkan waktu berbagi ilmu kepada kita semua di sini mengenai fasia plane block for acute pain management dan mungkin izin dokter saya izin menutup mungkin ya untuk acara pada pagi hari ini semoga acara ini bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat sekalian membuka ilmu dan wawasan dan juga keterampilan ke depannya untuk kita calon-calon mungkin atau dokter anestesi di Indonesia izin akhir kata mohon maaf bila ada kesalahan kata saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam